Halo Sobat Baku Hantam, jika kemarin Intel Jerman yang membocorkan mengenai rencana serangan Rusia ke NATO pada tahun 2026. Namun kali ini, perang intelijen dan perang urat syaraf antara Vladimir Putin al-Moskowi dan Presiden Perancis semakin memanas. Kini beredar berita intelijen yang menyebut bahwa Perancis saat ini sedang mempersiapkan 2.000 tentara untuk dikirim ke Ukraina, kata Kepala Badan Intelijen luar negeri Rusia. Kontingan pengiriman ke Ukraina sudah dipersiapkan. Pada tahap awal, jumlahnya akan berjumlah sekitar 2.000 orang, kata Sergei Narskin, Kepala Badan Intelijen asing dalam wawancara dengan kantor berita Rusia atas. Sergei Narskin, atau yang biasa dipanggil Mang Pepet Komang ini, mengatakan kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron, menyembunyikan kebenaran tentang jumlah tentara Perancis saat ini yang sudah dikill di Ukraina, karena takut akan dilakukan protes massal di negaranya. Rusia saat ini, setelah mengumumkan sebanyak 13.000 legion asing yang berperang untuk Kiev, dan ada sekitar seratusan orang Perancis yang sudah bertempur demi Kiev, sudah Rusia KO-kan di Medan Laga. Di antara mereka yang tewas ini jumlahnya sangat banyak, dan pada tahap ini sudah terdapat masalah dalam hal mencari sukarelawan untuk dirotasi dan menggantikan mereka yang telah keluar dari Medan Operasi Militer Ukraina. Militer Perancis tampak khawatir dengan meningkatnya jumlah tentara Perancis, dan mengatakan bahwa mereka juga khawatir bahwa unit sebesar itu tidak akan dapat dikirim ke Ukraina secara diam-diam lagi. Tentara Perancis pun sadar yang mereka hadapi saat ini, bukanlah para petani-petani opium, ataupun para nelayan-nelayan Somalia, enggak-enggak-enggak. Mereka hadapi adalah para pengrajin vodka yang nenteng kornet dan drone lencet. Kalau maju tanpa superioritas udara, ya kan atik, ya kan darah, langsung menghadap Bapak Napoleon yang di atas, ya halam. Bulan lalu Presiden Perancis Macron menolak mengesampingkan pengiriman pasukan barat ke Ukraina, tempat Rusia melancarkan operasi militer khusus 2 tahun yang lalu. Namun gagasan Perancis ini ditolak oleh ormas NATO dan sekutu Perancis. Klaim Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia ini tidak didukung bukti yang kuat. Namun Kepala Staff Angkatan Darat Perancis, General Pierre Schill, mengatakan bahwa tentara Perancis saat ini memang siap menghadapi pertempuran terberat. Ini tanda-tanda loh dari kasat Perancis, ya kan. Apalagi pertempuran apa coba yang terberat saat ini. Apalagi kalau bukan pertempuran yang dihadapi oleh NATO dan sang reja terakhir. Pasukan merah, pasukan banteng, the real Red Bull sejati. Bapak Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Intermiyami. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai Perancis yang kini mulai berapi-api, ingin mempersiapkan pasukan khusus untuk Ukraina? Ya kata para pants boy-nya Rusia mah, kirim aja bos, nanti di Krasnopol nangit. Kata-kata hari ini men, ya. Duduk membaca Injil, bergerak memburu takjil. Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah.